assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh jumpa lagi di blog Amra channel ya di studio kali ini Amra channel akan membahas Hyundai juga ya ini Hyundai ini mempunyai kamera depannya dan sensor 6 sensor ya ini sensor yang pertama 123 ya jadi mempunyai 6 sensor dan mempunyai lampu yang sangat berbeda dengan Hyundai Hyundai yang lain ya ada 123 ini samp lampu senjanya ini ya temen-temen soal lampuan depannya ini ya kiri-kiri tanam seperti ini ini lampu senjanya ini Hyundai ini ada 6 apa namanya 6 sensor satu kamera depan ya nah kita lihat dulu ini apa namanya Honda ini Pali Sadu ya Pali Sadu pelisette pelisette 2023 3.8 PS transmission otomatik body style suit ya bodinya ini sama dengan apa namanya SMPAPE ya gasolin 91 oke ini bentuk penampakan samping kirinya ya telepnya telep telep bintang 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 yang keren ini size bannya ini 245 ya 245 50 R20 102 B ya sangat lebar dan sangat cocok untuk daerah kalau kita lihat dari depannya ya dan belakangnya juga temen-temen ada kamera ya nah palisa de pundai dan sama mempunyai oh Ya Ya mempunyai sini sensornya satu ya sensornya dua tiga 4, 5 6 Sama ya teman-teman 6 juga Head track 3,8 ya Head track 3,8 sama dengan Ini teman-teman ya Sama dengan Size engine ya Keren Dan ini ketika Ketika supir ini Driver Menginjak brake ke Rem, dia akan nyala disini ya Bisa teman-teman lihat Bantu Belakangnya ini keren Ya Kita matiin dulu teman-teman ya Matiin dulu Karena Nanti kita test drive Nah ini untuk Bagasinya ini teman-teman ya Ini untuk bagasinya Ya dan Ini memiliki Tiga jok ya Tiga jok Ini kalau misalkan Enggak kurang Kuatannya ya Jadi luas ini bisa jadi bagasi Bisa kita tidur disini Dan fasilitasnya Di jok terakhir itu Ada safety Bell Ada charger Ya Dan Ini joknya bisa disetel Dari sini ya Dan ada salon Tuh Joknya bisa dari sini ya Dan ini untuk chargernya ya Ada joknya Dan tempat Makanan dan minuman Sama Di sebelah sini juga Begitu Dan Lampunya teman-teman Wah Keren Ini lampunya teman-teman Untuk belakang Ini untuk kisi-kisi ACnya Ini teman-teman ini Nih Tuh Ya Untuk belakang Kisi-kisi ACnya Oh ini ada untuk Charger juga Untuk USB Kini kanan Oke Kita tutup dulu Yang ini Karena ini Otomatik Kita Kembali Ke sini Nah Ini juga sama Teman-teman ini Intometic juga ini ya Untuk Untuk ini Joknya ini ya Dan untuk Belakangnya Memang pakai ini ya Tapi untuk Memundurkan Pakai ini Oh bukan Untuk menurun Naikkan ini Teman-teman Berarti ya Karena ini Masih manual Tuh Ya Masih manual Tuh Masih manual Kan Sangat luas Sangat luas teman-teman Ya Sangat lega Ya Sangat lega Sekali Dan di belakang ini Bisa mengantrol AC juga Langsung dari sini ya Ini fiturnya Dan Tuh Ini tinggal di dorong saja ini Oke Oke Nah ini untuk Casannya Dan disini Tidak ada yang Pakai USB ya Nah AC Tempat duduk Ini bisa Distel dari sini Khusus Jok belakang ya Jok tengah Begitu Karena ini Tiga jok ya Jok tengah Nah ini nyaman Ada atas juga Disini Adalah Dan dimengkapi dengan Salon Serta fitur Ini power indonya Dan Ini juga ada Ini Ah potong Potong Ini ada ya Ini atau potong Nah ada potong Oke Terus Depan juga Ini ya Untuk penumpang Bagian depan Keren juga Nah ini disini Ini atap teman-teman ya Tapi dipakai ini Nah Nah kalau yang depan ini Pakai ini teman-teman ya Ya Dia sudah pakai Elektrik Luas juga nih Ini bisa teman-teman Lihat fiturnya Di depan Ya Salah setelah Setelah ya Kisi-kisi AC-nya Di sini nih Menyatu dengan Tablon Atau dashboard Menyatu dengan Tablon Atau dashboard Ya Dashboardnya warna hitam Dan memiliki Apa namanya Ini ada kotak Berkas Ya Sangat Sangat Lega Sekali ya Berkas Dan ini Fiturnya Nah ini Bisa untuk kamera Belakang sama depannya Disini Akan terlihat Dan untuk atasnya ini Ini untuk lampu Lampu bacanya ini ya Lampu bacanya Lampu baca sopir ini Ini untuk buka Tutup yang atas Jadi ya Yang ini Jadi ini Kalau di Close yang itu Di open yang itu Kebuka langsung Teman-teman ya Terus Apalagi ini Fiturnya ini Sama ya Ada charger Ada asbak Kunci Ya Terus Untuk Transmisinya Ya P R And D Nah ini Untuk metal jog Semua Ini untuk kamera Ini untuk parking Ini auto hold Clear Nah ini Sudah sangat jelas Sekali disini Ada AC Ada Front Ada rear Nah ini Rear ini Untuk Anang ya Teman-teman ya Nghidupin AC Belakang ya Nah ini Untuk Memperbesar Dan memperkecil AC Nah ini Tentunya Untuk radio Ini ya Gantinya Oke Mari kita Ke Jepang ya Wow Disini juga ada nih Tempat naruh ini Di samping Salon kecil Sama salon gede Ini salon besar Salon kecil Eh salon besar Salon kecil Oke Ini penampakannya Teman-teman ya Mari samping Tanang ya Oke Sekarang kita Coba Test drive Dulu ya Gimana sih Rasanya Mobil ini ya Pertama-tama Ini kita Sator dulu Ya Dan ini Fitur Disini Ini Langsung berkaitan Kesini teman-teman ya Ini semua ya Nah ini fitur untuk Apa namanya Power window Sama lock pintu Lipat sepion Mengatur sepion Ini semua ada disini Nah Ini untuk set kursi ya Untuk set kursi Yang ini ya Set Ya langsung ya Ini Juga ada chrome Ini ya Balut dengan hitam Dan bassbornya Ini Masya Allah Tawarokallah Oke Nah sekarang ini Teman-teman bisa lihat Ini sekarang saya Tekan Air ya Di Instrumennya Air ya Instrumennya ini Datar teman-teman ya Datar ini ya Bagus Keliatannya Itu ada bunder Bundernya ya Tuh Keliatan mobilnya Di Depan belakang ini Keliatan dia Sensornya itu Bisa teman-teman Lihat langsung ya Nyebar sensornya ya Nah Dan disini juga Sudah kelihatan kita nih Mau mundur Oke Ini Bensin Ini Kecepatan Nanti kita lihat Untuk anunya Kalau untuk Kilometernya ada disana Tuh teman-teman tuh Nanti Nanti kalau sudah Kalau kita sudah jalan Kita lepas Dini sekiannya ya Oke Nah Tuh Teman-teman bisa lihat Sekarang kita mau Ke depan ya Tuh Depannya langsung Dia kelihatan Teman-teman tuh Sanggih kan Nah keren Tuh Karena Depan belakang Ada kamera Teman-teman ya Jika Ada yang ini Dia langsung Ngasih tau disana Wow Luar biasa Keren Ini ya Oke Nah Jadi jarak maksimal Itu dia sudah Ngasih tau Teman-teman ya Pasti dia bunyi Titit-titit Nah untuk Kecepatan disitu Tuh Di depan tuh Teman-teman Sebentar Tuh kelihatan dia kan Dua empat Dua tujuh Tuh Tuh Ya Tiga satu Tuh Nah Turun lagi ya Tuh Teman-teman bisa lihat kan Dua puluh Dua sembilan belas Nah Itu kecepatannya Teman-teman ya Sebenarnya disini juga Bisa dilihat Dari sini juga Teman-teman ya Tapi Untuk Pemandangan Juga bisa Dilihat dari Kaca depannya Tuh Tuh Nah Ya karena ini memang Ada pantulan cahaya Dari sana Jadi gak begitu jelas ya Oke Enak Enak sekali ini Degendarai Ini juga Otomatik Jobnya ya Senderanya Otomatik Jadi Apa namanya Sangat Nyaman Untuk digunakan Nuh AC AC Hidup Wah Keren Guys Buat biasa ini Produk Produk Kita perlu lihat Ini Made in mana Ini ya Karena Tidak beda Itu ya Yang tadi Saya Yang senta B Made in Korea Terus Yang I10 Made in India Jadi Ada Made in India Ada Made in Korea Oke Ini Sekarang Saya Memuat Ya Oke Oke Tuh T Langsung Nah Itu Langsung T Ini Ini Parkir Bisa Bisa Lihat Sekarang Ini Made in Mana Dia Oh Sama Teman Teman Ya Korea Juga Made in Korea Juga Oh Ini Ukuran Ban Ini Teman Ini Ukuran Ban Ini Perumatan Ya Ini Pelan Pelannya Ya Oke Kalau Panjang Lebarnya Ini Mungkin Dibuku Teman Teman Ya Oke Sahabat Demikian Ini Timur Saya Ini Set Putaran Hyundai Teman Teman Lihat Keren Sekali Ya Ini Yang Lock Langsung Ini Harus Dibuka Ke Disini Oke Joknya Warna Putih Keren Nyaman Ini Teman Teman Ya Sangat Nyaman Ya Sangat Nyaman Sekali Digendarai Ya Kita Coba Lihat Dulu Apa Namanya Mesin Gimana Ya Mesin Ya Mesin Saja Dulu Mesin Untuk Produk Korea Ini Sama Teman Teman Kurang Lebih Mesin Sama Dengan Sampate Ya Mesin Ya Sudah Suara Sama Sekali Ya Ya Namanya Nambil Baru Ya Cuman Tidaknya Aki Dia Disini Ya Ada Aki Nambil Yang Disana Yang Disini Dan Ada Yang Disini Cetri Tidak Sama Sese Oke Sahabat Demikian Review Saya Sepuntaran Soal Isade Terima kasih Yang Baru Menemukan Jalan Saya Jangan Lupa Di Like Comment Dan Di Subscribe Ya Supaya Saya Tambah Semangat Lagi Dalam Ber Bagi Informasi Nah Ini Kelebihan Ya Teman Teman Ya Kamera Depan Itu Kalau Kita Mau Pergi Gini Kelihatan Ya Oke Oke Kurang Lebih Mohon Maaf Ya Jika ada Jampilan Saya Yang Tidak Pas Atau Kurang Atau Ada yang Salah Mohon Maafkan Ya Karena Saya Masih Belajar Sampai jumpa Di Video Selanjutnya